Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari 2 Petrus 2 ayat 15-17 Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat Surat ini adalah ditulis oleh Petrus, Rasul Petrus, murid Tuhan Yesus kepada para jemaat, kepada gereja Dan disini dia mempunyai tema bahwa akan ada guru-guru palsu dan ini adalah ciri-cirinya Mereka itu seperti Bileam Kalau kita ingat cerita Bileam di perjanjian lama Bileam ini melawan orang Israel demi uang Jadi demi mendapatkan uang yang lebih banyak Maka Bileam ini menempuh kesesatan Meskipun dia tidak bisa mengutuk bangsa Israel malahan memberkatinya Tetapi yang dilakukan Bileam kemudian adalah memberikan saran kepada Balak Untuk menyesatkan bangsa Israel dengan perempuan Moab Itulah sebabnya bangsa Israel kemudian mati sekitar 24 ribu orang Karena itulah yang dahsyat menimpa mereka ketika mereka berzina dengan meninggalkan Allah Dan ini dilakukan karena Bileam itu yang menghasut bangsa Israel itu Dan ini tentunya adalah suatu kesesatan karena dia melawan umat pilihan Allah Nah guru palsu ini juga sama di perjanjian baru Dia berusaha melawan umat pilihan Allah yaitu gereja di perjanjian baru Untuk menyesatkan mereka dan menyuruh mereka meninggalkan Allah Dan disini dikatakan bahwa seperti Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya Tentunya guru palsu ini juga akan diperingatkan oleh Allah Kalau Bileam diperingatkan dengan keledai Maka Allah akan berbicara kepada guru-guru palsu itu Untuk mencegah kebebalan mereka dari melawan gereja Nah dikatakan di ayat 17 Bahwa guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering Jadi mereka itu tidak memiliki mata air yang merupakan sumber kehidupan Ya seperti Yesus berkata Akulah air hidup gitu Barang siapa minum dia tidak akan haus lagi Tetapi ciri guru palsu ini mereka bukan merupakan sumber air Jadi mereka tidak memiliki sumber kebenaran yang bisa diberikan kepada orang lain Tetapi mereka seperti kabut yang dihalaukan taufan Kabut atau awan gelap itu melambangkan sebuah dosa dan kesesatan atau kebebalan Atau dunia kegelapan Atau keadaan yang berdosa dari dunia ini Maka bagi mereka telah tersedia hukuman Yaitu tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat Nah setiap orang yang percaya kepada Yesus itu akan disediakan tempat yang terang Yaitu surga Dimana kita akan menikmati terang selama-lamanya Tetapi sebaliknya Orang-orang yang fasik dan menyesatkan Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Mereka akan mengalami bahwa Mereka itu akan disediakan tempat di dalam kegelapan yang paling dahsyat Ini berarti adalah neraka Lawan dari surga Dan disitu mereka akan mengalami kegelapan selama-lamanya Di dunia ini kita masih mengalami terang dan gelap secara bersama-sama Tetapi untuk surga kita hanya akan mengalami terang Dan untuk neraka kita hanya akan mengalami kegelapan Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara Semoga Anda diberkati God bless you